sekarang kalau misalnya bentuk turunannya itu penjumlahan dan pengurangan tapi bentuknya akar misalnya bentuknya seperti ini Y sama dengan akar X pangkat 3 berarti sebelum ini diturunin akar itu harus dirubah jadi pangkat dulu X 3 ini selalu jadi pangkat selalu ada di atas per ini kan akar pangkat 2 ini sebenarnya akar pangkat 2 jadi sebenarnya X pangkat 3 akar X pangkat 3 itu sebenarnya X pangkat 3 per 2 baru kemudian kita turunkan ini kali ke depan jadi 3 per 2 X pangkat berapa ini kan berkurang 1 ya kan ini berkurang 1 berkurang 1 sama aja dikurang dengan 2 per 2 biar sama penyebutnya dengan yang di bawah kalau di bawahnya 4 berarti ini 4 per 4 ya jadi kan sama dengan 1 juga ya 3 dikurang 2 1 per 2 karena kan penyebutnya 2 karena kan penyebutnya 2 nah ini jadi turunannya ya terus kan bentuknya itu akar soalnya awalnya kita kembalikan jadi akar ya sama dengan 3 per 2 ya yang kena akar X nya aja 3 per 2 gak kena akar karena kenapa? pangkatnya itu kan adanya di X bukan di 3 per 2 ya berarti X ini kan 1 nya itu jadi disini pangkat 1 2 nya di bawah itu jadi akar pangkat 2 seperti itu 1 nya itu pangkat yang di atas itu jadi pangkat yang di bawah jadi akar jadi gini ya misalnya Y sama dengan X dibagi dengan akar pangkat 3 misalnya ini kuadrat gitu ini harus dirubah dulu ya ini harus dirubah dulu jadi pangkat ya ini saya ubah dia soalnya jadi pangkat jadi X per X ini kan kuadratnya pangkatnya kan nah 3 nya itu ya 3 nya jadi pembaginya di bawah pangkatnya ada di atas akarnya ini kan akar pangkat 3 atau di bawah pangkat di atas akar di bawah berarti Y sama dengan nah ini ini kan pangkat 1 ya ini kita naikin ke atas ya berarti kan X pangkat 1 dikurang dengan X pangkat 2 per 3 berarti X pangkat 1 dikurang 2 per 3 gitu sama dengan berapa X 1 itu kan 3 per 3 ya 1 itu kan 3 per 3 3 per 3 dikurang 2 per 3 gitu berarti Y sama dengan 3 per 3 dikurang 2 per 3 3 dikurang 2 1 X pangkat 1 per 3 gitu ya X pangkat 1 per 3 nah baru kemudian kita turunkan karena kan dia udah berubah ya udah jadi pangkat X pangkat 1 per 3 itu kalau diturunin 1 per 3 nya lari ke depan ya dikali 1 ini kan sebenarnya 1 1 kali 1 per 3 1 per 3 X pangkat nah kan turunan itu berkurang pangkatnya berkurang 1 derajat dikurang 3 per 3 ya kan 3 per 3 kan 1 juga sama aja berarti 1 dikurang 3 min 2 per 3 karena bawahnya 3 gitu karena bentuk soalnya dia ada akarnya kita kembaliin lagi ini dia ya kita kembaliin lagi karena kan pangkat itu harus positif ya harus penulisannya dia harus positif berarti ini saya balikin lagi berarti 1 per 3 ya 1 per 3 ya 1 per 3 nah ini turun ke bawah jadi positif kan negatif turun ke bawah jadi positif sebaliknya kalau negatifnya di bawah naik ke atas jadi positif ya jadi turunannya sama dengan nah kita balikin lagi deh ke dalam bentuk akar X nah 2 itu pangkat disini ya 2 itu pangkat 3 nya itu jadi akar gitu ya 2 itu pangkat 2 itu pangkat